Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Jumpa lagi dengan Kasbin Motovlog Kali ini kami Melanjutkan episode Kemarin Perjalanan kita sudah berada Di Gedung Tataan Inilah Sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pesawaran Di gedung tataan ini Ya belum merupakan Kota ya masih Sedang tumbuh lah ya Untuk menuju ke Fasilitas kotanya Masih sangat terbatas ya Karena ini Kabupaten Pemekaran ya Pesawaran itu ada Daerahnya Ada sawah Ada Ya perusahaan-perusahaan Rumah tangga Industri Tapi juga Laut Lautnya ada Ini karena Daerah baru Baru Berapa tahun Jadi sedang Menata Fasilitas Fasilitas Publik Ya Ini Sebenarnya ini Bukan gerbang ya Tapi ini Jembatan ya Karena di bawahnya Sungai Jembatan Di atasnya itu Dibangun Semacam Ya Pertanda Gitu lah ya Tugu juga Bukan gitu loh Ya anggaplah itu Sebagai Tugu Tapi bisa untuk Lewat bawahnya Emang ada Di Seperti pernah Di Gorontalo Seperti Jembatan itu Di atasnya Justru malah Dibikin gedung Pertemuan Bagus Sekali Besar Dung Pertemuannya Besar Jadi Dimanfaatkan Lahan Di atas Jalan Kalau ini Tadi Hanya Dibikin Semacam Tugu Di sini Banyak Sekali Wallet Sarang Wallet Nggak Tahu Dari Mana Sejarahnya Dulu Jadi Sawah Sawah Juga Karena Masih ada Sawah Sehingga Burung Wallet Ini Yang sebelah Kanan Ini Gedung Bukan Gedung Pertemuan Gedung Wallet Ada Juga Yang Ruku Tapi Yang Di Tengah Sawah Itu Gedung Wallet Tengah 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 Ada Jendelanya Sedikit Itu Yang Agak Jauh Di Sawah Itu Gedung Wallet Semua Di Daerah Sini Memang Tengah Tahu Dulunya Bagaimana Jadi Banyak Bener Wallet Daerah Masih Banyak Sawah Masih Banyak Tanah Kosong Inilah Gedung Tataan Sebagai Ibu Kotanya Kabupaten Pesawaran Jalannya Bagus Karena Ini Jalan Ke Bengkulu Jadi Kalau Teman Teman Nanti Mau Turing Ke Bengkulu Pasti Lewat Bukit Barisan Ada Beberapa Kabupaten Lagi Setelah Pesawaran Kabupaten Brengsewu Setelah Brengsewu Nanti Tanggamus Setelah Tanggamus Nanti Kabupaten Pesisir Barat Itu Yang Sudah Di Bukit Barisan Krui Baru Nanti Masuk Ke Bengkulu Bengkulu Kalau Tidak Salah Itu Kabupaten Mana Yang pertama Masuk Pinggir Yang dekat Dengan Lampung Kalau Belum Ada Pemekaran Yang Tau Sekarang Ada Pemekaran Yang Sudah Lama Jadi Jalannya Bagus Kalau Kalau Mau Ke Bengkulu Masih Ya Segar Pemandangannya Tidak Terlalu Gersang Arah Ke Ini 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 Nanti Pesawaran Langsung Berbatasan Dengan Kabupaten Pringsewu Ya Jadi Banyak Sekalih Di Lampung Ini Pecah Kabupaten Sudah Apalagi Lebih Dari Sepuluh Dari Satu Provinsi Tadinya Empat Awal Awalnya Empat Sekarang Jadi Sepuluh Jadi Dan Mungkin Lebih Lagi Sekarang Sudah Enggak Tau Lagi Ini Masih Banyak Persawahan Walaupun Sawahnya Itu Yang Dagejaran Sudah Jadi Rumah Jadi Rukuh Tadi Di belakangnya Masih Masih Sawah Masih Masih Sejuk Jadi Kalau Teman-teman Suatu Saat Ingin Reading Ya Coba Kelampung Yang Ambil Yang Arah Ke Bengkulu Ya Itu Masih Banyak Kesejukan Tapi Kalau Yang Arah Ke Palembang Ya Sawahnya Enggak Lewat Mesuci Lampung Timur Ya Daerahnya Kering Enak Yang Ini Karena Ini Daerah Sawah Sawah Sini Jadi Masih Sejuk Sering Itu Teman-teman Itu Rombongan Rombongan Gitu Dari Jakarta Ke Bengkulu Itu Lewat Sini Tapi Kalau Ke Padang Ke Medan Nah Tidak Lewat Lintas Timur Ini Barat Lintas Barat Kendaraan Kendaraan Sendiri Sendiri Ya Apalagi Pake Plat Luar Kota Gitu Tetep Harus Hati-hati Ya Waspada Ya Ini Lampung Ini Gak Tau Sejarahnya Dulu Gimana Banyak Ininya Pengganggunya Ini Kanan-kiri Sawah Jadi Masih Masih Sejuk Ya Kami Sarankan Kalau Di Lampung Atau Ke Lampung Ya Sebaiknya Jangan Jangan Sendiri Kalau Pas Jalan Sendiri Cari Temen Di Jalan Yang Sama Sama Mau Lewat Karena Kondisinya Berbeda Ya Berbeda Ya Kemarin Saya Sendiri Di Episode 1 Itu Kemarin Hampir Ya Cuman Saya Tetap Tidak Percaya Sama Sama Mereka Jangan Mudah Percaya Saya Lihat Motornya Tidak ada Plat Nomornya Depan Belakang Wah Ini Sulit Untuk Dipercaya Kan Kalau Ada Apa-apa Ngelacaknya Pake Apa Jadi Saya Tidak Salah Denin Ase Di Sering Suasana Di Jalan Prinsip Kalau Di Lampung Cari Temen Cari Temen Jangan Kalau Berbuncengan Berdua Gitu Ya Mudah Mudah Lebih Aman Ini Saya Karena Biasa Sambil Vlog Sering Sendiri Ya Teman Saya Kan Sudah Sering Banyak Dikasih Tahu Teman Teman Saudara Tetangga Begini Begitu Jadi Saya Waspada Resiko Risiko Kita Monten Di Jalan Ya Begini Risikonya Memang Keamanan Karena Ya Mungkin Di tempat lain Tidak Tapi Khusus Lampung Itu Kita Harus Waspada Itu Aja Karena Di Setiap Tempat Bukan Hanya Di Jalan Setiap Tempat Kasus Kasus Pencurian Motor Apa Itu Suka Tinggi Rampasan Penzabretan Suka Tinggi Angka Kejahatannya Narkobanya Suka Tinggi Pokoknya Udah 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 Yang Kenting Teman Teman Waspada Aja Kalau Jalan Usahakan Siang Jangan Malam Kalau Ada Apa-apa Kalau Siang Kan Kelihatan Dari Jauh Malam Itu Risikonya Lebih Tinggi Lebih Baik Berhenti Istirahat Permalam Kalau Kalau Di Jawa Ya Masih Berani Jalan Malam Kalau Di Sini Ya Saya Sarankan Jangan Jangan Seperti Di Jawa Di Jawa Ya Jakarta Jogja Malam Tidak Masalah Karena Keamanan Di Jalan Ya Ada Tetap Ada Tapi Jarang Sekali Kalau Di Lampung Jangan Malam Sebaiknya Istirahat Ini Kondisinya Ya Teman Teman Nanti Kita Sambung Kembali Ya Pada Episode Ketiga Ini Saya Sengaja Bagi Dalam Empat Episode Biar Tidak Terlalu Panjang Terima Kasih Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh De Tidak Tidak Whinner Tidak Tidak Kono Tidak Tidak Ho Die Tidak 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 Som